Pemirsa polisi melakukan pencegatan di kota Muara Bulian untuk angkutan batubara kosong yang melintas menuju tambang batubara. Kemacetan para terjadi di Karmeo hingga jebak, yang diakibatkan adanya truk terguling dan parkir kendaraan batubara di sepanjang bahu jalan. Akibat hujan deras dan kendaraan batubara yang tidak bisa masuk ke kantong parkir hingga memilih parkir di bahu jalan mengakibatkan kelumpuhan Jalan Nasional Tembesi Sarolangwe. Akibat dampak kelumpuhan aktivitas Jalan Nasional Jebak Karmeo, polisi melakukan pencegahan di kota Muara Bulian untuk angkutan batubara kosong. Selain itu, kendaraan batubara Sarolangun Tembesi dan Tebo Tembesi turut dicegat agar tidak melintas dan memperparah kemacetan. Di tengah kemacetan, terpantau dua unit ambulans pengangkut jenazah dan pasien sakit turut terjebak di tengah kelumpuhan Jalan Nasional di Jebak. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto menjelaskan, petugas yang sedang bekerja mengurai kemacetan akibat penumpukan kendaraan Karmeo Jebak yang diakibatkan kantong parkir batubara tidak dimuat lantaran becek sehingga kendaraan batubara memilih parkir di bahu jalan. Untuk mengurai kemacetan, polisi menempatkan petugas di setiap mulut tambang agar angkutan batubara tidak keluar sebelum kemacetan dapat terurai. Di daerah Jebak sampai ke Karmeo terjadi kemacetan karena tadi malam curah hutan yang tinggi sehingga parkir-parkir yang sudah disediakan menjadi tidak memungkinkan untuk kendaraan masuk. Makanya kendaraan ini tidak berani untuk masuk ke kantong-kantong parkir. Jadi mereka parkir di bahu-bahu jalan. Terus selanjutnya ada tertentu terguling. Ada tertentu terguling dua, dua buah, tapi ada dua buah kewadi. Tapi aksesnya kan masih ada itu untuk kemacetannya. Selain itu, Edi Kusnadi, warga Sarulangun yang menuju Jambi terjebak macet Karmeo Jebak, melalui via ponsel, Edi menyebutkan kemacetan ini tidak bisa ditoleransi. Dirinya yang bersamaan dengan jamaah pengurah lainnya. Sebanyak 120 orang terjebak kelumpuhan macet dari pukul 13.30 hingga pukul 02.00 dini hari baru lepas dari kemacetan tersebut. Kemacetan terjadi hingga Rabu pagi. Tidak sedikit ambulans yang terjebak membawa jenazah dan pansien sakit terjebak macet dan tidak bisa menempuh perjalanan. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!